Dalam rangka persiapan pelaksanaan TEMD Reguler ke-110 Kodimbojo Negoro, Bepinsa Desa Jatimulyo bersama warga mengecek lokasi sasaran fisik. Pengecekan dilakukan di alur sungai Desa Jatimulyo, yang nantinya akan dinormalisasi. Salah satu sasaran fisik program TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-110, yaitu program normalisasi sungai. Upaya normalisasi sungai ini dilakukan dengan harapan akan melancarkan arus air sungai dan menghindari banjir ketika musim penghujan tiba. Sersan Mayor Sudarman, Bepinsa Desa Jatimulyo mengatakan, ketika hujan tiba, sungai di Desa Jatimulyo ini acapkali meluap hingga ke pemukiman warga. Kegiatan normalisasi sungai Desa Jatimulyo ditargetkan menghabiskan waktu 20 hari lamanya dengan jarak sasaran mencapai 1.500 meter. Untuk normalisasi sungai, tujuan utamanya adalah untuk melancarkan arus air pada saat musim penghujan. Kalau dilihat kondisi seperti saat ini, kalau sedang banjir besar, bisa jadi airnya meluap. Jadi dibuat normalisasi kembali, mungkin yang kurang lurus diluruskan, kemudian kalau ada sampah-sampah dibersihkan. Tujuan utamanya agar pada saat musim penghujan dengan adanya air besar, bisa melancar airnya, seperti itu. Targetnya 20 hari, dimulai saat membukaan sampai 20 hari lanjut. Tim Liputan IMTV Jawa Tengah melaporkan.